Intro Secara virtual Presiden Joko Widodo langsung meresmikan sejumlah rumah sakit Angkatan Darat yang dibangun Kementerian Pertahanan RI. Salah satunya rumah sakit tingkat 4 Awanglong di jalan APT Pranoto, Samarinda Seberang di bawah komando Kodam Namula Warman. Rumah sakit ini akan melayani prajuri TNI dan keluarga hingga warga Samarinda. Rumah sakit milik TNI ini menyiapkan 70 bed perawatan dan ruang pemeriksaan juga operasi. Rumah sakit ini juga menyiapkan ruang IGD bagi keadaan darurat. Rencananya, rumah sakit ini juga sebagai penunjang berdirinya Ibu Kota Negara atau IKN. Rumah sakit yang ada di Kodam Namula Warman ini adalah dua rumah sakit. Yang pertama adalah rumah sakit Awanglong yang ada di sini dan rumah sakit yang ada di Tanjung Selor. Besarnya rumah sakit itu sama, sekitar 2.000 meter persegi juga luasnya. Dan fasilitas yang diberikan dari Kementerian Pertahanan itu juga hampir sama dengan yang ada di sana. Antara lain, fasilitas di sini adalah sudah bisa sediakan 70 kamar di sini. Jadi ada 70 kamar, kemudian ada radiologi juga ada di sini, kemudian ada CT scan juga ada disiapkan di sini. Ini juga merupakan salah satu rumah sakit rujukan yang nantinya akan digunakan oleh TNI, kemudian juga PNS yang kemungkinan akan tinggal di IKN nantinya. Dari sana mungkin pasti akan dirujuk ke sini dulu, baru nanti akan di kebalik papan. Karena memang tingkatan di kebalik papan lebih tinggi daripada rumah sakit yang ada di Samarinda ini. Betul sekali, dan ini harus men-support IKN dan makanya dengan demikian yang tadi disampaikan oleh Pak Wali. Dan kemungkinan adanya di kota ini rumah sakitnya akan ditingkatkan menjadi tipe B nantinya. Dan kita juga akan mengikuti kenaikan dengan tipe 3 ataupun C, nanti akan kita naikkan seperti itu. Keberadaan rumah sakit baru ini mendapat antusias warga. Belasan warga yang sakit, langsung berobat di rumah sakit pasca dibuka resmi oleh Presiden RI. Warga memilih berobat di rumah sakit tentara ini karena jaraknya dekat. Berobat yang di mana itu? Di yang lama, rumah sakit lama, agak jauh. Oh gitu. Nah, mudah-mudahan semakin maju, semakin berkualitas, dan bisa membantu masyarakat. Keberadaan rumah sakit ini diharapkan mempermudah warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah dan terjangkau. Dari Samarinda, Ardi Wiria, Ainyus, melaporkan.